Intro Mas, saya ini baru saja gagal ujian Saya baru aja drop out dari kampus Saya baru aja gagal nikah mas Hidup saya semuanya hancur Aduh, pernah gak sih teman-teman Kamu dalam keadaan seolah-olah udah gak ada lagi tuh jalan Seolah-olah hari ini bisa jadi adalah hari terakhir kamu hidup Kalau iya, ini video yang tepat Untuk kamu Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Nah, ini nih Ini adalah sebuah materi yang membuat saya semangat banget Bagaimana tidak teman-teman Kebayang gak sih Kalau kita lagi berada dalam sebuah keadaan yang bener-bener udah di ujung Ujung nyawa gitu ya Gak tau bahwa kemana Tiba-tiba aja ada orang Sahabat baik kamu yaitu saya Yang insyaallah bisa memberikan kamu petunjuk Oleh karena itu, yuk tanpa banyak basa-basi Saya punya ilmu yang singkat padat dan jelas Yang dengan izin Tuhan nih Insyaallah Ini dia yang kamu butuhkan Ini Jadi sebenarnya ilmu ini terinspirasi oleh diri saya sendiri Saya ulangi sekali lagi ya Bahwa saya ini sering kali ditanyain sama sahabat Pagar Kehidupan Mas, mas kok ilmunya luas banget Pinter banget Dulu lulusnya kuliah jurusan apa sih? Saya bilang berkali-kali Saya ini tidak lulus kuliah Saya memutuskan mengundurkan diri di semester-semester awal Karena saya merasa Mohon maaf Apa yang diajarkan perkampusan saya dulu Itu bukan yang saya butuhkan Nah, coba deh bayangin Apa yang saya ambil sebagai keputusan ini Kayaknya menurut kamu sebagai sahabat saya Kok agaknya leneh ya? Bener gak sih? Nah, tapi percaya gak? Justru dari sini loh Itu cikal bakal terlahirnya ilmu emas ini Ilmu emas ini saya beri nama Yang penting akhirnya sama Katakan bersama saya Yang penting akhirnya sama Gini teman-teman Saya gak tahu apa yang jadi masalah kamu saat ini Yang saya yakin kayaknya kamu sebagai sahabat saya Sedang dalam keadaan sedih banget ya Lagi dalam keadaan putus asa mas Saya gak tahu harus melangkah kemana Karena bener-bener saya baru aja kecewa banget Coba saya tebak Baru gagal ujian Baru putus cinta Atau maaf banget semaaf-maafnya Kayaknya baru gagal nikah Dipecat Dan kayaknya gak tahu harus ngapain Iya toh, yaudah Sekarang katakan bersama saya kalimat emas ini Kalimat emas ini katakan dengan keras Katakan yang penting akhirnya sama Katakan dulu Yang penting akhirnya sama Gini-gini Yang penting akhirnya sama itu Yang membuat saya selamat Dari rasa putus asa besar Ketika saya dulu mengundurkan diri Emang dipikir ketika saya mengundurkan diri Dari perkuliahan itu saya gak kecewa Kecewa? Kecewanya gini Kalau saya lanjut kuliah Saya bakal lulusnya lama Karena saya gak suka Tapi kalau saya mengundurkan diri Saya paham betul Akan banyak orang yang kecewa Termasuk terutama orang tua saya Tapi di satu sisi tiba-tiba saya dapat ilham Dari Tuhan yang maha kuasa Ilham itu berkata dalam jiwa saya Bahwa yang penting kan goalnya Yang penting akhirnya sama Boleh jadi kamu pengen sama-sama ke Mekah Tapi ke Mekah itu kan gak harus lewat jalan yang sama toh Mau muter dulu boleh Mau lewat jalan biasa boleh Yang penting kan sampai ke Mekah Bagi kamu mungkin yang Nasrani Pengen juga ibadah ke Yerusalem Ke Yerusalem itu kan banyak jalan Gak harus lewat jalan yang sama Nah hidup itu sama Sama seperti itu Kebanyakan di antara kita Berfikir bahwa yang namanya goal itu Jalannya cuma satu mas Contoh Kamu berfikir Kalau mau jadi orang sukses Harus S1 dulu Titik Ketika gagal meraih S1 Kamu membuat dirimu kiamat sendiri Aduh mas Kiamat hidup saya Kenapa Saya gak lulus S1 Loh Kok Iya saya drop out mas Gak ada biaya buat kuliah Saya sedih Sedihnya kenapa Karena saya gak bisa ngebahagiain orang tua saya Saya bakal jadi orang gagal Hus Saya langsung bilang Hus Tau dari mana diri kamu bakal gagal Hanya karena diri kamu Tidak berhasil menyelesaikan S1 Tau dari mana Ya karena saya kan yakin mas Bahwa kalau kita mau sukses Harus S1 dulu Kata siapa Kata siapa Ada banyak jalan menuju kesuksesan Gak usah mikir S1 itu sumber kesuksesan Yang penting sukses Mau caranya bagaimana Kan terserah kita Dengan izin Tuhan Betul gak Sama kayak kita mau ke blok M Kita mau ke bandara mungkin Emang jalannya cuma satu kan Enggak Mau lewat jalan manapun Sesuka jidat kita Yang penting dengan izin Tuhan Sampai Nah sekarang coba pikir deh Pikirin Apapun yang jadi masalah kamu Baik gagal nikah Contohnya Emang karena gagal nikah Atau putus cinta Hidup kamu kiamat Kata siapa kiamat Diri kamu sendiri kan Yang penting tujuan akhirnya apa Pengen menikah Bahagia dengan orang yang kamu cintai Dan mencintai kamu Betul gak Ya udah Pikirin aja goalnya Bukan cuma dia kan Satu-satunya orang Yang bisa memujudkan impian kamu Kenapa harus dipusingin Kan masih banyak jalan Yang penting Akhirnya Goalnya kamu tau Nah itu dia Dunia tidak akan kiamat Selama kita masih tau Tujuan kita apa Ulangi bersama saya Dunia Belum kiamat Kalau kita masih punya Tujuan hidup Masih punya goal Diri kamu boleh dipecat Diri kamu boleh di PHK Tapi kalau tujuan hidupnya masih jelas Selamat Kamu belum kiamat Kamu boleh aja nih Gagal nikah Putus cinta Nangis darah Silahkan Tapi selama masih punya tujuan Tentang percintaan Jelas tujuan akhirnya apa Itu aja yang dipikirin Itu aja yang difokusin Lewat mana jalannya Sama aja tau Yang penting Akhirnya sama Kok dipusingin Nah itu yang dulu menyelamatkan saya Ketika saya Ketika saya sudah hampir putus asa Tiba-tiba saya yakin Oh iya ya Yang penting kan saya sukses Yang penting saya sukses Sesukses teman-teman saya yang kuliah Atau bahkan lebih sukses lagi Ya gak Mau lewat jalan S1 Mau tidak lewat jalan S1 Yang penting goalnya sama Sama-sama sukses Seperti teman-teman Sangkatan saya Dari situ Saya mendadak lega Oh iya ya Dunia belum kiamat loh Belum kiamat Saya masih sehat Saya masih dikasih nafas Sama Tuhan Kenapa saya gak maju lagi Dari situ Akhirnya saya banyak ide Ketika diri manusia itu Memberikan dirinya Kesempatan untuk maju Disitu ide-ide Mendadak muncul Cobain deh Coba sekarang Ketika kamu sekarang nih Udah mulai tidak putus asa kan rasanya Udah mulai ada harapan Ide-ide bakal muncul loh Yang tadinya putus asa Aduh ma saya di PHK Begitu kamu sebagai sahabat Saya menerima Bahwa PHK ini bukanlah Akhir dari segalanya Bahwa yang penting Tujuan hidup kamu jelas Pengen membahagiakan keluarga Dengan harta benda yang cukup Kira-kira Ide itu banyak gak muncul Banyak Mendadak tiba-tiba Oh iya ya Kenapa saya gak bikin usaha ini ya Oh iya ya Kemarin kayaknya saya ketemu teman Yang pengen ngajak saya kerja sama Telepon lagi ah Banyak ide-ide itu gak muncul Ketika kamu putus asa Tapi ide-ide itu bakal mendadak muncul Ketika dirimu berhenti Berputus asa Nah sekarang lihat saya Teman-teman saya yang seangkatan ini Bingung total Mereka bingung total Karena menurut mereka Kok bisa seorang Aryansurya ini Yang dulu memutuskan untuk berhenti kuliah Kok dia bisa sampai di titik ini ya Dia bisa nolongin orang Bisa nolongin keluarganya Bisa nolong diri sendiri Dengan nafkah yang cukup Sementara mereka mungkin Mohon maaf Harus bekerja sampai lembur Selembur-lemburnya Untuk mencapai titik yang saya capai Mereka bingung Ujung-ujungnya akhirnya Mereka belajar dari saya Bayangin Dari yang tadinya saya Lebih rendah dari mereka Ketika saya berada di titik ini Akibat ilmu emas Yang saya ajarkan kepada kamu barusan Mereka akhirnya Belajar dari saya Bayangkan Hebat gak? Yang hebat bukan saya Yang hebat itu Tuhan Karena memberikan saya ilham Ilmu yang emas ini Sekarang giliran kamu Kamu mau berubah gak? Jawab Kamu mau berubah gak? Kalau mau berubah ayo Saya tahu masalah yang kamu hadapi sekarang berat Tapi ingat deh Pikir pakai akal sehat Bener gak yang saya katakan? Yang penting kan goalnya sama Lewat jalan mana aja boleh Yang penting goalnya sama Dan kamu tahu mau kemana Ya Gak harus lewat satu jalan yang gagal ini kan Masih ada banyak jalan lain Tujuannya pengen nikah Nikah itu tujuannya apa? Berkeluarga yang bahagia Kan masih banyak orang Yang berpotensi bisa membuat kamu Dapetin keluarga bahagia Tujuan kamu kerja apa? Oh pengen berguna bagi banyak orang mas Pengen keluarga saya harta bendanya berlimpah dan halal Kan masih banyak jalan Bukan cuma satu jalan kemarin yang gagal Apapun yang menjadi sumber kegagalan kamu Biarlah berlalu Dan katakan Yang penting Saya tahu harus kemana Dan yang penting Tujuannya sama Gak peduli saya mau lewat jalan mana Saya serahkan semuanya Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Gitu Percaya deh Ketika dirimu tenang Dan berserah diri kepada Tuhan seluruh alam Kamu akan berkata Bahwa ternyata Kemarin saya belum kiamat ya Untung aja Ada yang menyadarkan saya Coba deh Praktikin isi video ini Dan kalau kamu benar-benar suka Dengan apa yang saya katakan Klik jempol ke atasnya bagi saya Dan tolong bagikan link video ini Kepada orang-orang yang ingin kamu tolong Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih Terima kasih.